Hai guys pagi ini aku akan panen zucchini nya aku aku sekalian mau kasih tahu juga ke kalian tips untuk menanam zucchini ini harusnya full matahari ya kalau enggak dia subur kelihatannya tapi enggak tahu kurang produktif dan aku ada zucchini beberapa tanaman zucchini terus aku ada di bagian yang bisa dibilang enggak sedih enggak teduh tapi mataharinya itu sampai jam 12 tapi di area satunya lagi ini full sampai sore atau tenggelamnya matahari jadi aku sekalian mau kasih tips ke kalian kalau mau tanam zucchini harus full matahari dan ini juga untuk dan juga informasi ini untuk Dila kebun ombay di Palembang temennya aku jadi kalau mau nanam zucchini itu harus full matahari ini aku lihatin ya ini dia jadi ini yang full matahari dan lihat ini dia besar banget yang satunya lagi kelihatan ya dan aku tanam rezeki ini umurnya sama dengan zucchini yang satunya lagi yang aku tanam di daerah sana dan sebenarnya besarnya sama tapi kurang produktif dan ini enggak ada zucchini malah belum ada masih berbunga tapi enggak ada jadi kesimpulannya memang harus di bawah matahari guys full matahari oke nah sekarang aku mau panen zucchini nya mau kita eksekusi jadi jadi guys aku mau panen zucchini nya aku karena udah besar dan kalau terlalu lama katanya suami bisa jadi pahit jadi aku harus ambil sekarang zucchini nya ini dia guys guys ini dia guys bikini nya wow besar banget guys bikini nya besar banget guys bikini nya hmm sudah bisa kita masak ini dan kita akan ambil yang satu lagi yang satu lagi itu ini ini dia guys ini aku tinggal putar hai 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 iyee itu kini kita jadi akhirnya aku panen zucchini guys dan ee tanaman yang lainnya sedang proses juga berbuah gak dan iee besar banget besar banget dan aku akan masak langsung mau dimasak karena ini masih fresh Aku akan masak zucchini Dan ini perdana aku masak zucchini Aku nanam zucchini dan panen zucchini So happy Kita potong zucchini Membentuk koin Sementara itu ovennya Sudah bisa kita panaskan Bersuhu 450 derajat Fahrenheit atau 230 derajat Celsius Setelah dipotong koin Kita masukkan ke dalam mangkuk Lalu kita lumuri dengan olive oil Garam, black pepper Dan juga bawang putih Yang sudah dicincang halus Setelah tercampur rata Lalu kita masukkan ke dalam baking plate Dan kita pastikan tidak ada yang saling menimpa Setelah itu kita taburin Keju parmesan di atas Setiap zucchini Lalu siap di oven 5-7 menit Voila zucchini Siap disajikan Jadi makan siang kita Sudah siap Untuk dinikmati Ada zucchini Sudah selesai dimasak Zucchini baked parmesan Ini ada zucchini parmesan baked Tersayikan Tersayikan Selamat men Qué Belakang Benten Bahot мир Olah Putri Kucing Setelah Yeah, taste the cheese. So there's garlic, chopped garlic on there here too? Yes, beans and red pepper. This was baked in the oven. Yeah. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. See you next time.